Intro Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP bersama dengan Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan penegaman 10 kapal illegal fishing di perairan Laut Natuna pada Rabu 31 Maret 2021 dengan cara dibakar dan diberi pemberat agar tenggelam Sekretaris Jenderal KKP Antam November mengatakan penegelaman 10 kapal di Laut Natuna Utara memberi pesan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan cara pelaku illegal fishing di Laut Indonesia Eksekusi penegelaman 10 kapal tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Natuna dan Kejaksaan Negeri Karimut Telur kapal ikan ini diketahui berasal dari Vietnam yang tepatnya ditangkap di wilayah perairan WPPNRI 711 Laut Natuna Utara Sementara itu 8 dari 10 kapal asing yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang perkaranya ditangani penuntut umum Kejaksaan Negeri Natuna Sementara 2 kapal lainnya merupakan barang bukti perkara dalam perkara perikanan yang ditangani Kejaksaan Negeri Karimut Pemusnahan 10 kapal yang melakukan illegal fishing tersebut menambah panjang daftar kapal pencuri ikan yang dimusnahkan sepanjang tahun ini Sejak awal 2021, KKP dan Kejaksaan RI telah memusnahkan 26 kapal ikan asing illegal di Batam, Aceh, Pontiana, dan Natuna Dari Batam, Kepulauan Riau melaporkan